Pemirsa lantaran kerap merosahkan pengguna jalan polisi menyergap sekelompok geng motor yang hendak melakukan aksi palap liar di Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam razia tersebut, polisi mengamankan 10 remaja berikut barang bukti sepeda motor modifikasi tanpa dilengkapi surat berkendara. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan kudara saat membubarkan sekelompok remaja diduga geng motor yang hendak beraksi balap liar. Penyergapan dilakukan setelah adanya laporan pengguna jalan yang resah dengan aksi ugal-ugahan ratusan remaja di Jalan Raya Krakata, Kejamatan Medan, Deli, Kota Medan. Dalam razia ini, polisi mengamankan seluruh remaja dan menyita 5 sepeda motor modifikasi tanpa dilengkapi surat berkendara serta 4 unit sepeda. Menurut Tua Kapolsek Medan, Labuan, aksi ugal-ugalan geng motor ini telah dikoordinir oleh seorang pelaku. Menggunakan sepeda motor maupun sepeda yang informasinya adalah melakukan balapan ini, balapannya sudah beda. Kemungkinan juga mereka sudah ada yang koordinir. Untuk memberi efek jerah, para remaja yang terjaring razia akan dilakukan pembinaan dan memanggil orang tua mereka. Selain itu, mereka juga diminta untuk membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi aksi balapan dia.